Bab 1235, Penghancuran Setelah Louis Lu selesai berbicara, Anmos Suan terlihat panik di wajahnya yang awalnya percaya diri. Saat ia melambaikan pena Tianwen, ada guntur yang memekakan telinga di langit yang jauh. Semua ras iblis, termasuk Raja Iblis Langit, merasakan ketakutan di hati mereka. Selir Yuni memandang Louis Lu dengan wajah yang rumit, dan bergumam di dalam hatinya. Apa yang terjadi pada Louis Lu selama ini? Jika Louis Lu tumbuh dengan kecepatan ini, aku khawatir itu akan mengganggu rencana. Suara guntur sepertinya tepat di atas kepalanya. Berdengung di telinganya. Anmos Suan juga merasa ada yang tidak beres, dan segera mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat Anmos Suan mati. Sensasi terbakar menyebar ke seluruh tubuh Anmos Suan. Dia melihat kata-kata di atas kepalanya dengan tak percaya. Tetapi dari mata semua orang, dia bisa melihat itu, kecuali untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melihat kata-kata di atas kepalanya. Tapi sepertinya ia dikelilingi oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan ini. Saat suhu di sekitarnya semakin tinggi. Seolah-olah tubuhnya akan terbakar. Ruang di sekitarnya juga mulai terjepit dengan gila-gilaan. Tiga karakter terlintas di benaknya. Segel api kaisar. Lewis Lu tampaknya memiliki serangan biasa. Tapi dia sangat licik. Ia tidak punya cara untuk memecahkannya sama sekali. Wajahnya pucat pasih. Dan sikap halusnya hilang. Digantikan oleh kepanikan. Jika kamu mengaku kalah. Aku akan mengampunimu. Lewis Lu bertanya dengan acuh tak acuh. Udara di sekitarnya juga menangis. Raja Iblis Langit menemukan ada yang salah dengan Angmos Suan. Setidaknya, Angmos Suan masih menjadi anak angkatnya sendiri. Mungkinkah hanya melihatnya mati? Saat Angmos Suan gelisah. Sayap hitam tiba-tiba tumbuh dari punggungnya. Dan dia mencibir. Lewis Lu, Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu akan terhapus keluar dengan satu gerakan. Jika itu orang lain. Aku khawatir dia akan mati. Sayangnya, Kamu bertemu denganku. Angmos Suan meraung dengan marah. Mengeluarkan energi Iblis dari mulutnya. Membungkus dirinya di dalamnya. Dia mengatupkan giginya. Ekspresinya ganas. Itu membuat orang merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat energi Iblis muncul. Kekuatan misterius di sekitar Angmos Suan secara bertahap dinetralkan. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan setelah fusi. Lewis Lu sedikit mengernit. Angmos Suan berkeringat dingin di kepalanya. Mendengus. Dan berkata, Ya. Jika bukan karena energi baru setelah fusi. Aku khawatir akan mati. Angmos Suan berdiri dan berkata dengan lantah. Lewis Lu. Langkah selanjutnya. Jika kamu tidak mati. Aku akan menyerah. Di antara kata-katanya. Ada kepercayaan diri yang tak tertandingi. Seolah-olah keputusan besar telah dibuat. Mendengar kata Angmos Suan mengangkat suasana di lapangan ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang menunggu untuk melihat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lewis Lu barusan. Mereka semua dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang tak terlihat namun kuat. Api iblis mengerikan. Angmos Suan berteriak dengan marah. Api hitam berputar terus menerus di udara. Dan suruh di sekitarnya juga mulai naik seketika. Di mulutnya. Dia bahkan lebih meyakinkan. Lewis Lu. Biarkan aku melihat apakah segel api kaisarmu lebih kuat. Atau api iblisku lebih baik. Hanya saja api iblis ini berbeda dengan api iblis yang dimekarkan oleh ras iblis biasa. Karena bagaimanapun. Angmos Suan memiliki identitas yang tidak biasa. Ada fusion baru. Dan kekuatan yang meletus saat ini tidak bisa diremehkan. Ketika banyak ras iblis bingung. Mereka segera menemukan ada yang tidak beres. Karena tubuh Angmos Suan telah benar-benar menghilang. Dan pada saat ini. Fusion dengan api iblis menjadi satu. Di arena. Batu yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan melayang di udara. Masa api iblis menghantam Lewis Lu. Lewis Lu hanya berdiri di sana dengan tenang. Menyingkirkan pena Tianwei. Mengumpulkan kekuatan dewa iblis di tangan kanannya. Dan bintang tau kelima meledak menjadi cahaya yang kuat. Dengan pukulan. Dia langsung bertemu dengan api iblis. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan. Hanya Angmos Suan yang berteriak di udara. Dan bayangan tinju melewati tubuh Angmos Suan. Api iblis menghilang. Tubuh Angmos Suan terlempar puluhan meter. Gemetar dan stabil di tepi ring. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan menatap Lewis Lu dengan marah. Tuan Kaisar Siluman. Kamu benar-benar luar biasa. Semua orang tercengang. Setiap serangan Lewis Lu biasa saja. Tapi setiap serangan membawa kekuatan yang tak tertandingi. Segera setelah itu. Lewis Lu berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu tolong undang Tuan Muda Angmos Suan untuk mencoba kekuatan segel api Kaisarku. Baru saja. Angmos Suan bersumpah bahwa langkah ini akan membunuh Lewis Lu. Tetapi tidak hanya tidak membahayakan Lewis Lu. Cedera apapun. Bahkan hampir bunuh diri. Wajah Angmos Suan menjadi serius. Dan dia segera mengeluarkan semua energi iblis di tubuhnya. Adapun apa yang dia katakan tadi. Dia mematahkannya janji. Dia menyebarkan sayap hitam. Tubuhnya berputar cepat di udara. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melayang. Dan di tanah. Jejak yang tak terhitung jumlahnya terpotong oleh semburan nafas. Energi iblis menyatu dengan Angmos Suan. Dia tidak bisa lagi melihat tubuh Angmos Suan dengan jelas. Dia hanya bisa melihat energi iblis yang menakutkan di sekitarnya. Semua orang merasakan bahaya. Bahkan Lewis Lu tidak terkecuali. Kekuatan yang tak tertandingi terus-menerus berkumpul. Angmos Suan seperti anak panah yang meninggalkan tali. Dan kekuatannya yang kuat menyapu Lewis Lu. Kamu kalah. Lewis Lu menatap Angmos Suan dengan acuh-ta'acuh di depannya. Aura Kaisar meletus seketika. Dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya padat meledak ke Angmos Suan. Setiap kali bayangan tinju jatuh. Energi iblis di sekitar Angmos Suan akan dirobohkan sedikit. Menghadapi Angmos Suan yang hampir menakutkan. Lewis Lu hanya memilih untuk menggunakan metode serangan yang paling umum tinju. Lewis Lu gemetak. Tubuhnya seperti hantu. Dan bertabrakan dengan Angmos Suan. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi. Angmos Suan dan Lewis Lu sama-sama mundur puluhan langkah pada saat yang sama. Lewis Lu memasang wajah tenang. Akhirnya. Ada sedikit horor. Ia masih terlalu percaya diri. Kekuatan yang ditunjukkan Angmos Suan kini telah mencapai tahap akhir alam roh bumi. Lewis Lu. Ternyata wajah tenangmu barusan hanya berpura-pura. Dan tertawa dengan Angku. Ayo. Coba aku lihat. Seberapa kuat aura kaisarmu. Pena Tianwen muncul kembali di tangan Lewis Lu. Lewis Lu berdiri di atas kehampaan dan berkata dengan tenang. Angmos Suan. Ketua sekte memberimu kesempatan sekarang. Atau bunuh diri sebelum itu. Bagaimanapun. Kamu akan menjadi hantu pertama di bawah pena Tianwen ku. Bersambung. Bak 1236. Gulungan semua makhluk. Angmos Suan terkejut. Gelombang yang sepertinya berasal dari darah warisan. Di bawah nafas agung. Angmos Suan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lewis Lu menutup matanya. Melompat dengan ringan. Berdiri di atas kehampaan. Dan menatap ke bawah ke semua orang yang hadir. Dia perlahan mengangkat pena Tianwen dan melambaikannya perlahan di udara. Semua orang tercengang. Apa yang dilakukan Lewis Lu. Dengan gerakan lambat seperti itu. Dalam keadaan normal. Dia pasti sudah terbunuh puluhan ribu kali. Belum lagi menghadapi master seperti Angmos Suan. Lewis Lu. Apa yang ingin kamu lakukan. Angmos Suan pucat. Dan terus-menerus mengeluarkan energi iblis di tubuhnya. Tapi tubuhnya masih bergerak tidak. Namun. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang mabuk. Karena dimanapun sapuan kuas Tianwen. Akan ada cahaya kemasan yang tersebar seperti kerikil. Dan di bawah kondensasi terus-menerus dari cahaya kemasan ini. Sebuah lukisan pemandangan akan mulai digariskan. Ada gunung. Air. Bunga dan pepohonan. Masa damai dan sejahtera. Langit cerah. Dan sosok nyata yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan melihat gulungan gambar ini sepertinya memberi setiap orang kehidupan baru. Segera setelah itu. Hujan rintik-rintik turun di atas gulungan itu. Dan hujan turun di setiap sudut kota Lewis. Di tengah kerumunan. Pada saat ini. Seorang ras siluman berseru. Apa ini? Aku merasa wilayahku sepertinya sedang menerobos. Ya Tuhan. Ini kaisar aura dari Tuan Kaisar Siluman. Tuan Kaisar Siluman. Ras iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat satu demi satu. Aku bisa merasakan bahwa permusuhan di tubuhku menghilang sedikit demi sedikit. Semua orang tercengang. Dan berdiri di sana dengan bengong. Benar-benar terkejut. Apa artinya? Anmos Suan melirik Lewis Lu di langit. Dan dia secara alami merasakan semua ini. Keringat dingin disertai tetesan hujan yang besar. Untuk sementara waktu. Di kehilangan. Selir yumi. Ketua sekte dari sekte misterius juga memandang Lewis Lu dengan ekspresi yang rumit. Dan bergumang pada dirinya sendiri. Wah. Langkah ini sangat familiar bagiku. Lewis Lu mempercepat. Melambaikan penatian Wen lebih cepat lagi. Gerakannya anggun. Seolah-olah dia sedang menulis sejarah seluruh dunia spiritual. Dan nyanyian berapi-api terdengar di telinganya. Itu juga terdengar sejarah yang panjang. Segera. Lewis Lu di depannya telah membuat semua orang jatuh bangun. Di bawah percikan tinta yang tak berujung ini. Tidak ada niat membunuh. Sebaliknya. Itu membuat orang mabuk dalam gulungan tak berujung ini. Fasi. Sentuhan terakhir. Lewis Lu membuka mulutnya dengan ringan. Dan tubuhnya meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh cincin. Dan setiap tempat bayangan jatuh. Menginggalkan warna yang kuat pada gulungan gambar ini. Seperti gelembung mimpi. Seperti langit berbintang yang cerah. Gulungan gambar ini. Yang cukup untuk mengubah warna dunia. Tampak biasa-biasa saja. Tetapi terukir dalam di benak semua orang. Sebelumnya. Semua orang mengira Lewis Lu sedikit menggertak. Tapi sekarang. Di mata mereka. Lewis Lu begitu tak terduga. Dalam gulungan gambar ini. Kelihatannya biasa saja. Tetapi tampaknya telah menghabiskan kehancuran ras siluman selama puluhan ribu tahun. Semua ras siluman berlutut satu demi satu. Dan air mata mereka jatuh ke tanah. Selir Yuni menggertakkan giginya. Dan mau tidak mau bertanya kepada Lewis Lu di langit. Lewis Lu. Katakan padaku. Apa nama metode ini? Dia tidak melihat selir Yuni. Tetapi menatap anmus suan. Energi iblis mulai menghilang dengan cepat. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tak percaya. Dan sebuah suara gemetar keluar dari wajahnya yang ketakutan. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa kalah darinya? Dia meraung histeris. Tubuhnya berubah menjadi kepulan asap tebal. Yang berangsur-angsur menghilang. Anmus suan berubah menjadi debu di dunia ini. Lewis Lu menyingkirkan pena Tianwen dan berkata dengan tenang. Ini bukan gerakan. Tapi hidup yang dirindukan semua orang di dunia spiritual ini selama puluhan ribu tahun. Ada gunung dan air. Ada langit cerah. Ada matahari yang menerangi harapan. Ada harapan semua makhluk hidup. Dan ada kedamaian bagi semua hal di dunia. Jika kamu harus memberinya nama. Kalau begitu, mari kita panggil. Semua makhluk hidup. Semua orang terdiam. Termasuk selir Yuni. Yang juga menatap kosong ke arah Lewis Lu. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan memuji lagi dan lagi. Oke. Makhluk hidup yang luar biasa. Aku tidak salah paham denganmu. Kaisar Siluman Lewis Lu. Hari ini. Aku mencabut perintah penegakan hukum dari Raja Iblis Langit. Aku persembahkan perintah penegakan hukum ini kepadamu. Mulai sekarang. Kamu akan menjadi penegak hukum Sekte Misterius. Dan Juru Bicara Eksternal Sekte Misterius. Raja Iblis Langit ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tetap tidak bisa mengatakannya. Semua Ras Siluman heboh. Perintah penegakan Sekte Misterius. Selama ada Sekte Misterius. Maka mereka pasti selamat dari bencana puluhan ribu tahun dalam keadaan sehat. Mereka semua menunggu. Menunggu Lewis Lu mengambil alih perintah penegakan hukum emas di langit. Tanpa diguga. Lewis Lu memandang selir Yuni dengan tenang. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Ketua Sekte. Aku menghargai kebaikanmu. Tetapi perintah penegakan hukum ini. Ras Siluman tidak perlu. Selir Yuni tercengang dengan jawaban Lewis Lu. Perintah penegakan hukum Sekte Misterius ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Bagaimana mungkin dia, Lewis Lu, menolaknya? Mengapa? Selir Yuni bertanya dengan dingin. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh keputusan penegakan hukum Sekte Misterius ini? Dengan perintah penegakan hukum Sekte Misterius ini? Sekte kami dengan dukungan Sekte Misterius. Sangat mudah bagimu Ras Siluman untuk bertahan hidup bencana puluhan ribu tahun. Lewis Lu mengabaikan selir Yuni. Tetapi perlahan menutup matanya. Menginjak cincin itu dengan ringan dengan kedua kakinya. Dan berkata dengan keras kepada semua orang yang hadir. Nona. Aku tentu tahu bahwa perwakilan dari penegakan hukum. Kamu. Sebagai ketua Sekte Misterius. Untuk bencana puluhan ribu tahun. Mengorbankan makhluk dunia spiritual dengan cara apapun. Kamu mengatakan jiwa yang ada di dunia spiritual hanya untuk menyelesaikan misi yang ditinggalkan oleh Sekte Misterius. Bukankah ini semua karena keinginan egoismu sendiri? Apakah kamu benar-benar mempertimbangkan? Makhluk dunia spiritual ini. Maaf. Caranya berbeda. Dan kami tidak bersekongkol satu sama lain. Walaupun Ras Siluman dan Ras Manusia tidak berarti dalam menghadapi bencana puluhan ribu tahun. Baik itu di alam roh surgawi atau di dunia spiritual. Orang-orang biasa yang rendah hati dan berlama-lama. Bukankah mereka semua makhluk hidup? Apakah mereka harus dikorbankan? Semua makhluk adalah sama. Jika aku mengambil alih perintah penegakan hukum dan mengorbankan orang-orangku untuk bertahan dari bencana puluhan ribu tahun. Maaf. Aku, Louis Lu, Raja Tiansyah, tidak dapat melakukannya. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku menyatakan bahwa setiap orang di bawah Sekte Kaisar Louis, terlepas dari Ras Manusia atau Ras Siluman, terlepas dari tingkat kerajaan, akan bekerja sama menghadapi bencana puluhan ribu tahun. Tidak diperlukan bantuan dari Sekte Misterius. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh kota Louis, dan bahkan seluruh area timur dunia spiritual semua Ras Siluman menangis. Mereka terus bersorak, dan para suara bergema di seluruh benua film utama. Kaisarku, panjang umur, panjang umur, kaisarku, panjang umur, panjang umur, bersambung. Terima kasih. Terima kasih.